Kemelut di Majapahit Jilid 19 Di dalam beberapa bulan itu, beberapa kali seng nenek aneh ini menerima tamu, yaitu dua orang kakek yang sama anehnya. Akan tetapi dua orang kakek itu hanya bermalam satu malam saja, tidak mau menemui lain orang, hanya bicara dengan nyidur Gaklana di dalam kamar tanpa ada yang berani mengintai atau mendengar percakapan mereka. Dan kedatangan mereka selalu di waktu bulan Purnama, sehabis dusun itu mengadakan pesta persembahan kepada Batari Durga yang dilakukan dengan meriah dan penuh kegembiraan oleh para murid nyidur Gaklana. Murid-muridnya sudah banyak sekali, lebih dari 20 orang wanita muda yang cantik, yang datang dari berbagai dusun, dan Partiwi tetap menjadi murid kepala dan orang kepercayaan, bahkan wanita ini pula yang memegang segala harta sumbangan yang datang membanjir dari segenap dusun. Bahkan kepala-kepala desa pun tunduk kepada nenek ini dan menganggapnya sebagai seorang keramat yang suci. Dusun-dusun kita telah menjadi dusun yang suci murni demikian antara lain nyidur Gaklana berkata dalam berbagai ceramahnya. Dusun-dusun kita telah dipilih Seng Batari sendiri. Oleh karena itu, janganlah kalian melakukan kejahatan dan taatilah semua permintaan Seng Batari yang dilakukan melalui mulutku. Apapun yang dimintanya adalah baik dan jangan menafsirkan dengan akal budi dan pikiran, karena kehendak Seng Batari tentu saja berlainan dengan kehendak manusia. Semua orang yang melakukan kejahatan, sudah pasti akan dihukum secara langsung di dusun-dusun ini. Dan memang benar, semenjak ada agama baru ini berkembang di dusun-dusun itu, tidak ada lagi maling berani beraksi dan orang merasa takut melakukan kejahatan. Apalagi setelah ada dua orang maling tahu-tahu telah lewas di dalam rumah yang dimalinginya tanpa ada yang tahu apa sebabnya. Dan dua orang laki-laki dan wanita yang melakukan perjinaan di tengah sawah dalam gubuk, si wanita seorang janda dan si pria sudah beristeri, tahu-tahu mati pula di dalam gubuk itu tanpa luka. Tentu saja tidak ada yang menduga bahwa kematian maling-maling dan orang-orang yang bermain cinta haram di gubuk itu terbunuh oleh nyidur Gaklana yang memiliki kesaktian. Untuk mencari nama dan pengaruh, pada malam-malam pertama nenek ini selalu menggunakan kepandainya untuk meronda di dusun-dusun sekitarnya, bahkan dia berhasil pula mendatangkan mimpi-mimpi kepada semua kepala dusun sehingga mereka ini ketakutan dan tunduk kepada si nenek ajaib. Akan tetapi tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Apalagi hal-hal yang sifatnya jahat, bahkan yang baik sekalipun menurut ukuran umum belum tentu selalu lancar dan tidak ada gangguan. Pada malam bulan purnama dua bulan yang lalu, di antara para wanita muda cantik yang menjadi anggota baru dari perkumpulan penyembah Batari Durga itu, terdapat tiga orang gadis-gadis cantik. Yang dua orang adalah gadis-gadis dusun yang jujur dan mulus, semulus tubuh mereka. Akan tetapi yang ketiga sebenarnya adalah seorang anggota seriti kencana yang merasa curiga dan melakukan penyelidikan. Bersama dua orang gadis dusun itu, dia diterima menjadi anggota baru dan seperti biasa dalam penerimaan anggota baru, mereka bertiga diberi minum darah suci dan di dalam keadaan setengah mabok, mereka bertiga lalu diharuskan bertapa di dalam kamar-kamar tertentu tanpa ada yang boleh mengganggu mereka. Setelah pesta habis dan bubar, apa yang terjadi? Sungguh amat mengerikan bagi tiga orang gadis itu. Nyidur Gaklana mendatangi mereka diharuskan bertapa selama tiga hari tiga malam di dalam kamar masing-masing, tidak boleh keluar dan tidak boleh bicara dengan siapapun juga. Ingat, selama tiga hari tiga malam itu mungkin saja kalian menerima ilam dan anugerah dari para dewata dan jangan heran atau terkejut kalau ada dewa datang dari kahyangan untuk menemani kalian karena dengan menjadi anggota kami, kalian adalah pilihan-pilihan para dewata. Kalian menurutlah saja karena apapun yang terjadi yang dilakukan oleh para dewa, tentu saja amat baik bagi kalian. Demikian pesan nenek itu dan pada malam pertama itu juga, di kamar masing-masing muncullah seorang kakek dalam keremangan penerangan kecil di dalam kamar itu. Seorang kakek yang sama sekali tidak bersikap sebagai dewa karena kakek itu merayu mereka dan kemudian memperkosa mereka yang sama sekali tidak berani melawan karena ketakutan. Sampai tiga hari tiga malam tiga orang kakek itu selalu muncul untuk mempermainkan mereka. Pada hari keempatnya, dua orang gadis dusun itu dinyatakan sebagai murid dan diharuskan tinggal di asrama, sedangkan anggota seriti kencana itu diangkat menjadi pelayan nenek itu, bekerja di sebelah dalam sedangkan dua orang temannya bekerja di sebelah luar. Dua bulan kemudian, pada suatu malam dua orang gadis manis itu melarikan diri, pulang ke kampung mereka dan tahu-tahu ada berita bahwa mereka itu membunuh diri di rumah mereka dalam keadaan sudah mengandung hampir dua bulan. Anggota seriti kencana yang tadinya seperti orang tidak sadar karena selalu diberi minum darah suci, menjadi terkejut dan cepat dia melarikan diri lalu melaporkan hal yang aneh itu kepada pimpinan seriti kencana, yaitu Joko Handoko dan Roro Kartiko yang menjadi marah dan berangkat sendiri untuk melakukan penyelidikan. Malam itu bulan purnama berserseri di langit cerah. Di lereng pegunungan Kendeng, di dusu kabalan yang kini menjadi dusun yang amat terkenal di seluruh daerah Kendeng karena menjadi dusun pusat agama Durga yang baru itu, lampu-lampu dinyalakan dengan terang sekali dan dari jauh saja sudah terdengar suara gamelan yang mengiringi suara pesinden yang merdu. Gamelan dan pesinden itu sengaja didatangkan dari dusun kabangan, merupakan gamelan dan pesinden yang paling terkenal dan mahal di seluruh daerah itu dan yang membiayainya adalah seorang hartawan dari dusun kabangan yang telah menerima berkah dari Seng Hyang Batari. Pondok kecil milik Parmono yang dulunya kecil sederhana, kini telah berubah menjadi sebuah rumah besar yang mewah dan di sebelah belakang bangunan itu, yang dulunya hanya merupakan tegalan luas yang ditanami ketela dan jagung, kini telah menjadi sebuah taman di mana terdapat sebuah panggung dari kayu jati yang kokoh kuat dan di tempat inilah diadakan pesta meriah malam itu untuk memuja Seng Batari Durga seperti biasa setiap bulan, yaitu di waktu bulan purnama menghias langit. Taman bunga itu penuh dengan orang yang menonton, mereka terdiri dari orang laki-laki perempuan, tua muda yang datang dari dusun-dusun di sekitar gunung kendeng. Banyak pula yang membawa anggota keluarga yang sakit untuk minta berkah dan penyembuhan di malam istimewa itu, yang menurutnya Durga Kelana, pada malam seperti itu Seng Batari Durga amat kegembira dan welas asih, menolong siapa saja yang minta pertolongannya. Akan tetapi seperti biasa, yang paling banyak mengunjungi tempat itu adalah para wanita, karena agaknya Seng Batari ini paling suka memberkai wanita. Yang tidak mempunyai anak minta agar bisa mempunyai seorang anak yang amat baik dan yang kelak dapat mendem jeromi kuldur, yang belum menikah minta agar dapat segera bertemu jodoh seorang pria yang amat baik, dan perawan-perawan yang sudah agak terlambat usianya, sudah lewat dari 18 tahun dan belum menikah, Mereka inilah yang paling prihatin dan tentu akan menurut dan taat biar disuruh apapun oleh nyidur Gatelana asal mereka dijamin akan cepat memperoleh jodoh. Biar disuruh menginap dan bertapa di situ sampai sebulan lamanya pun mereka bersedia. Juga ayah bunda mereka tidak menaruh keberatan. Orang tua manakah yang tidak akan bangga mendengar bahwa anak perawan mereka ada harapan untuk menjadi istri orang besar? Tidak kurang pula banyaknya para janda yang ingin kawin lagi, dan para pedagang yang ingin dagangannya maju dan laris, pejabat-pejabat yang ingin agar pangkatnya segera mendapat kenaikan. Karena agaknya Seng Batari Durga ini seolah-olah menuruti keinginan semua orang, dari yang bertingkat rendah sampai yang bertingkat tinggi, maka tidak ada orang yang menentangi Durga Kelana. Agaknya seluruh manusia di dunia ini, tidak ada yang tidak mempunyai keinginan untuk maju dan untuk mengecap keuntungan dan kesenangan, maka tentu saja sumber pemberi kesenangan seperti Nyi Durga Kelana itu memperoleh dukungan orang sejagat. Mengapa hampir semua manusia di dunia ini condong untuk menyembah sesuatu yang dianggapnya lebih tinggi, lebih agung, dan lebih berkuasa? Semenjak sejarah berkembang sampai di zaman Ultramomern ini, masih tidak ada bedanya. Setiap orang manusia ingin untuk memuja dan menyembah sesuatu yang dianggapnya lebih tinggi, suci dan berkuasa. Baik sesuatu itu diberi nama dengan sebutan setan, dewa, nabi, guru dan sebagainya lagi menurut pendidikan lingkungan masing-masing. Mari kita selidiki mengapa kita ini menyandarkan diri kepada sesuatu yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada kita. Apakah artinya kalau kita membakar kemenyan dan menyediakan kembang setaman di malam Jumat dan malam Selasa? Apa artinya kalau kita berdoa kepada para dewa? Apa artinya kalau kita bersujud kepada guru-guru kebatinan yang kita percaya? Apakah yang menjadi dasar daripada semua perbuatan itu? Kita merasa berdosa. Itukah satu di antara sebab-sebabnya? Kita merasa berdosa dan kita mohon ampun daripada dosa. Dengan lain kata-kata, kita ingin bersih dari dosa, karena dosa itu mendatangkan hukuman kesengsaraan. Atau berarti, kita ingin terbebas dari hukuman. Atau juga berarti, kita ingin terbebas dari kesengsaraan, jadi kita ingin enak, ingin senang, ingin terbebas dari kesengsaraan yang melenyapkan kesenangan. Jadi jelaslah bahwa kita berdoa kepada sesuatu yang lebih berkuasa karena dorongan ingin hidup senang, baik lahir maupun batin. Kita hanya mau berdoa memuja sesuatu yang kuasa memberi kesenangan kepada kita, sebaliknya kita mengutuk sesuatu yang mendatangkan kedukaan kepada kita. Kita selalu mengejar kesenangan, dengan jalan apapun juga, dengan kekerasan, dengan kelembutan, dengan kemunafikan. Kita tidak pernah mau membuka mati melihat betapa semua itu timbul karena perbuatan kita sendiri. Kita tidak pernah mau sadar dan waspada akan kekotoran diri sendiri. Kita mau enaknya saja. Kita melakukan hal-hal yang menimbulkan kesenangan dan akibat daripada itu, Kalau kita sengsara karenanya, kalau kita berdosa karenanya, kita lontarkan semua itu kepada sesuatu yang lebih tinggi untuk minta dibersihkan dan diampuni lagi, agar kita tetap berada dalam kesenangan, kesentausaan, kedamaian dan ketenteraman. Betapa munafiknya kita ini. Demikian pula mengapa tempat pemujaan sengh yang batari durga penuh dengan manusia yang meminta-minta. Minta senang tentunya. Kesenangan menurut ukuran masing-masing, menurut keinginan hati masing-masing. Ada yang akan merasa senang kalau penyakitnya sembuh, kalau laku kawin, kalau dagangannya laris, kalau pangkatnya naik, bahkan lebih gila lagi. Ada yang merasa senang kalau dapat mencelakakan orang yang dibencinya. Kesenangan memang bermacam-macam karena kesenangan berarti terpenuhinya keinginan hati. Dan untuk memenuhi keinginan hati, yang dikejar-kejar itu, manusia tidak segan melakukan apapun juga, lupa bahwa segala kesengsaraan hidup, segala permusuhan, segala kebencian dan konflik, semua timbul karena pengejaran itulah. Bulan Purnama terang sekali. Langit bersih tiada awan dan dalam keadaan seperti itu sinar bulan yang murni dan sepenuhnya menyinari bumi menciptakan suasana yang sejuk dan tenteram, dengan sinarnya yang keemasan dan jernih, membuat segala sesuatu nampak cukup terang namun tidak menyilaukan, mendatangkan suasana mujijat kepada setiap benda di permukaan benda yang bermandikan cahaya bulan. Daun-daun dan kembang-kembang menjadi lebih hidup di dalam keadaan yang tenang, tidak seperti di waktu siang, daun-daun dan kembang-kembang hidup seperti memprotes panasnya sinar matahari dan amukan angin lalu. Kini, semua kelihatan tenang dan tenteram, seolah-olah dunia merupakan tempat yang amat menyenangkan, seperti gambaran sorga loka, bukan merupakan neraka yang lebih terasa di siang hari di mana manusia mengumbar hawa nafsu keinginannya yang jutaan macam itu. Gamalan pun terdengar lebih indah di waktu malam. Di waktu siang, suara-suara hanya terbatas sekali jarak jangkauannya, ditelan oleh suara lain dan dihembus pergi oleh angin lalu, dikeringkan oleh hawa panas matahari. Akan tetapi di waktu malam, suara dapat bergemas sampai jauh. Bahkan dari bawah bukit, dari kaki pegunungan kendeng, terdengar. Suara gamelan itu, lapat-lapat mengandung daya tarik yang amat kuat sehingga banyak pula orang-orang yang tinggal di kaki pegunungan kendeng berbondong naik ke lereng gunung untuk menonton keramaian pemujaan Seng Hyang Batari Durga. Menurut kepercayaan para penyembah Durga, apalagi karena propaganda dari Nyi Durga Kelana, Seng Chandra, Bulan, sendiri menghormati Seng Hyang Batari Durga sehingga malam itu muncul sepenuhnya untuk membantu pesta pemujaan itu. Dan pada malam itu kabarnya banyak pula wanita yang ingin masuk menjadi anggota baru. Kabarnya tidak kurang dari 20 orang wanita muda dan cantik. Para anggota yang sudah dianggap agak tinggi tingkatnya, yaitu wanita-wanita yang telah berkenalan dengan para dewa yang malam-malam di waktu sunyi memberkahi mereka, sudah duduk berjajar, berlutut di atas panggung di sekeliling arca Seng Hyang Batari yang dikalungi rangkaian bunga dan asap kemenyan mengepul tebal menyiarkan bau yang harum aneh menyeramkan. Nyi Durga Kelana sendiri duduk di atas kursi rendah di sebelah kanan arca itu, tersenyum-senyum sehingga wajahnya yang kasar hitam dan buruk itu kelihatan makin menyeramkan, tangan kanannya memegang tongkat hitamnya yang panjang dan bentuknya seperti ular. Nyi Durga Kelana sendiri yang kadang-kadang menambah dupa di pedupaan, dan mulutnya selalu berkemak kemik kalau dia menambah dupa, seolah-olah dia bercakap-cakap dengan arca Seng Hyang Batari Durga yang kelihatan tersenyum manis itu. Kini semua penduduk yang memuja Dewi Durga yang berbentuk arca batu itu, sudah berduyun-duyun datang membawa sesajen dan di dalam tumpukan sesajen inilah terdapat banyak benda yang amat berharga. Ada yang memberi buah-buahan dan sayur-mayur, makanan, akan tetapi. Ada pula yang menyertai kain dan benda-benda berharga seperti perhiasan emas perak dan lain-lain karena menurut ceramahnya Durga Kelana, makin berharga sesajen di waktu terang bulan itu diserahkan kepada Seng Batari Durga, makin banyak pula berkah yang dilimpahkannya. Setelah para pemuja Durga yang sebagian besar terdiri dari kaum wanita itu sudah menaruh sesajen mereka di atas panggung di depan arca itu dan menerima berkat dari Nyi Durga Kelana, mereka mengundurkan diri dan kini naiklah 20 orang wanita muda yang ingin masuk menjadi murid Seng Batari Durga. Akan tetapi tiba-tiba keadaan menjadi geger dengan naiknya seorang laki-laki yang masih muda. Laki-laki ini meloncat ke atas panggung dengan membawa sebatang keris. Seng Batari, kau telah merampas istriku mentaknya dan dengan keris di tangan pemuda itu lalu menerjang dan menusukan kerisnya ke arah dada arca Batari Durga. Tak keris itu terpental dan laki-laki itu terdorong ke belakang lalu roboh terjengkang dalam keadaan pingsan. Nyi Durga Kelana yang tadi menggerakkan kedua tangan melihat pemuda itu mengamuk, diam-diam telah menggunakan kesaktiannya memukul pemuda itu dari jarak jauh. Ketika pemuda itu terpukul roboh, dia pura-pura kaget dan cepat bangkit berdiri, lalu dengan lemah lembut dia menolong menyadarkan pemuda itu. Pemuda itu mengeluh dan ketika melihat Nyi Durga Kelana, dia cepat berlutut. Hem, orang muda, mengapa engkau seperti gila berani kurang ajar terhadap Seng Batari Nyi Durga Kelana membentak marah? Ampunkan saya, saya menjadi gelap matu karena, karena sejak istri saya menjadi murid Seng Batari, sikapnya terhadap saya menjadi dingin. Terdengar suara ketawa di sana-sini menyambut keterangan suami muda yang dikecewakan oleh istrinya itu dan orang muda itu menjadi makin malu dan akhirnya setelah dia menyembah kepada Nyi Durga Kelana, dia lalu meninggalkan panggung dan menyelinap di antara para penonton, di antara sorak dan ejakan. Kau lihat pukulan tadi Bromat Mojo berbisik kepada Sutejo. Sudah kuduga, dia bukan orang sembarangan. Sutejo yang berada di antara banyak penonton bersama Bromat Mojo dan Joko Handoko, mengangguk dan dia melirik ke atas panggung di mana telah berkumpul wanita-wanita muda yang malam itu hendak dilantik menjadi murid-murid baru. Hatinya terasa tidak enak ketika pandang matanya bertemu dengan Roro Kartiko yang juga berlutut di atas panggung, di antara banyak wanita muda itu. Roro Kartiko sengaja memasuki rombongan calon murid-murid baru itu untuk mengungkapkan rahasia apa yang tersembunyi di balik perkumpulan pemuja Batari Durga ini. Sedangkan tiga orang temannya melindunginya dari dekat, berada di antara penonton. Bromat Mojo mengerutkan alisnya, hatinya merasa tidak enak sekali akan keselamatan Roro Kartiko. Dia memberi isyarat kepada dua orang temannya dan mereka menyisi keluar, ke tempat yang agak sunyi. Suara gamelan masih ramai sehingga mereka dapat saling berbisik tanpa khawatir didengarkan orang lain. Nini, kau sungguh cantik jelita, tangan yang merangkul hinggang ramping itu menurun dan mencubit pinggul. Dan kau tentu masih perawan, bukan wajah Sulastri menjadi merah sekali dan kalau saja dia tidak sedang melakukan tugas yang berbahaya dan penting, tentu sudah ditamparnya wanita genit itu. Dia mengangguk. Hei hei, malam ini engkau tentu akan terpilih. Mudah-mudahan saja seorang perawan cantik seperti engkau akan dipilih oleh dewa yang muda dan tampan, dan tidak sampai terpilih oleh dua orang raksasa mengerikan itu, raksasa? Apa maksud Musulastri bertanya kaget? Hei hei, engkau tidak tahu, bukan? Di antara para dewa tak memang terdapat mereka yang wajahnya seperti raksasa. Pagi tadi sudah muncul dua orang. Tuh di kamar sebelah kiri. Mereka sedang makan minum. Siang tadi mereka kenyang mengganyang daging domba dan malam ini tentu akan menikmati perawan-perawan yang terpilih. Mudah-mudahan bukan engkau. Mereka itu memang dewa, akan tetapi, uhaha, mengerikan, wanita itu lalu melepaskan rangkulannya dan menuding ke arah sebuah kamar besar. Nah, itulah kamarnya dua gak kelana. Bergegas dia pergi meninggalkan Sulastri, agaknya ngeri mengingat akan dua raksasa yang diceritakannya tadi. Sulastri berdiri termangu-mangu. Dia merasa heran dan juga curiga. Jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah ini. Suasana sunyi sekali, dan benar dogaannya bahwa semua orang tentu sibuk di luar, di panggung yang ramai karena sedang diadakan upacara pemujaan dan pemilihan murid-murid baru sehingga rumah itu sunyi. Sulastri mendengar suara orang laki-laki bicara dan tertawa di dalam kamar yang ditunjukkan oleh wanita setengah tua tadi sebagai kamar yang didiami oleh dua orang raksasa. Karena merasa heran dan curiga, dia lalu berindap menghampiri kamar besar itu, mempergunakan kepandainya sehingga dia dapat mengintai ke dalam melalui celah-celah pintu tanpa menimbulkan suara apa-apa. Apa yang tampak olehnya di dalam kamar itu membuat Sulastri terperanjat sekali. Dia melihat dua orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar sedang duduk menghadapi meja sambil bercakap-cakap dan tertawa. Di sudut kamar itu terdapat dua buah pembaringan dan dua orang kakek raksasa itu duduk seenaknya dengan mengangkat sebelah kaki ke atas bangku. Benarkah mereka ini adalah sebangsa dewa? Sulastri tidak percaya. Andai kata benar mereka itu bukan manusia, mereka ini tentulah sebangsa iblis jahat, sama sekali tidak pantas kalau menjadi dewa. Hem, kenapa lama amat seorang di antara mereka yang hidungnya besar berkata, suaranya jelas membayangkan ketidaksabaran. Hahaha, Adiwarak, agaknya kah sudah tidak sabar menanti lagi? Hahaha, tenanglah mereka sedang sibuk bersembahyang. Nanti kita tentu akan berpesta pora. Haha, betapa akan senangnya. Durga Kelana telah menjanjikan kepada kita masing-masing menerima dua orang perawan. Kakang Sarpo, engka sebagai seorang saudara tua harus mengalah dan membiarkan aku memilih lebih dulu nanti, kata orang kedua yang hidungnya besar itu. Orang pertama yang matanya lebar tertawa. Hahaha, apa sih bedanya bagiku? Mereka tentu perawan-perawan yang muda dan mulus-mulus. Durga Kelana tidak begitu tolol untuk memilih perawan yang buruk. Haha, sekali ini dia pegang janji dapat menyenangkan kita, tentu saja, dia tentu belum melupa ketika kita menyelamatkan dia dari tangan-tangan musuh-musuhnya ketika dia dikeroyok di pantai Madura itu. Cukuplah bagi Sulastri mendengar percakapan itu. Dadanya terasa panas dan ingin dia membobol pintu dan menghajar dua orang raksasa itu. Mereka ini sama sekali bukanlah iblis, apalagi dewa, melainkan dua orang laki-laki yang jahat dan berbatin kotor. Dan mereka ini adalah sahabat-sahabat nenek. Durga Kelana yang agaknya hendak menghidangkan murid-murid wanita yang baru itu kepada dua orang raksasa ini. Keparat Jahanam. Sulastri marah bukan main. Pantas saja menurut cerita Joko Handoko yang mendengar dari anak buah seriti kencana, banyak gadis yang membunuh diri karena mengandung. Kiranya terjadi kekocoran macam ini. Perayawan-perawan yang terjebak menjadi murid Seng Batari Durga, ternyata oleh Nyi Durga Kelana disajikan kepada pria-pria jahat yang menjadi sahabatnya. Dengan hati panas sekali Sulastri lalu berindap menghampiri kamar Nyi Durga Kelana. Setelah mengintai dan mendapat kenyataan bahwa kamar yang amat mewah itu kosong, dia lalu membuka pintunya dan menyelingap masuk. Heran dan kagumlah dia melihat isi kamar yang serba lengkap dan serba indah, seperti kamar seorang pembesar berkedudukan tinggi yang kaya raya saja. Bahkan tidak kalah indah dan lengkapnya dibandingkan dengan kamar Joko Handoko dan Roro Kartiko, kedua orang putra-putri Bupati Tuban itu. Sementara itu, Sutejo dan Joko Handoko yang menyelinap di antara para penonton, melihat pertunjukan yang amat hebat dan meriah. Dengan sikap seperti seorang dukun sakti, Nyi Durga Kelana membaca mantra-mantra sambil memimpin para murid wanita untuk memuja dan menyembah arca Batari Durga. Asap kemenyan yang mengepul tebal, dan suara doa yang menyeramkan itu seolah-olah menyihir semua orang di situ. Bahkan Sutejo seperti melihat betapa arca Batu itu seperti berkedip-kedip kepadanya dan mengulung senyum. Akan tetapi dia cepat menekan batinnya dan arca itu kembali seperti batu biasa, hanya ukirannya memang amat halus, tanda bahwa pembuat arca itu seorang ahli yang pandai. Dari tempat duduknya yang agak tinggi, Nyi Durga Kelana tadi sudah melirik-lirik dan pandang matanya yang tajam sudah memilih-milih, dan segera pandang matanya tertarik. Sekali kepada kecantikan Roro Kartiko yang memang luar biasa dan amat menonjol di antara kecantikan perawan-perawan dusun itu. Kulitnya yang putih kuning, matanya yang seperti bintang, bulu matanya yang melengkung ke atas, wajahnya yang mengandung keagungan telah memikat hati Nyi Durga Kelana. Kemudian, pandang matanya kembali mencari-cari dan dia sudah memilih empat orang wanita muda lainnya di samping Roro Kartiko, yang dianggapnya tepat untuk menjadi murid-murid baru malam itu. Perayaan itu memuncak dengan diadakannya tari-tarian oleh para murid Seng Batari, yang menari dalam keadaan mabok sehingga tari-tarian mereka itu lebih berani dan menggairahkan. Kemudian, lewat tengah malam, seperti biasa setiap malam bulan purnama, Nyi Durga Kelana kesurupan oleh Seng Batari Durga sendiri. Tiba-tiba saja nenek ini roboh kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti orang, lalu dia meloncat bangun, tongkat hitamnya diputar cepat sampai berubah menjadi gulungan sinar hitam yang menutupi tubuhnya. Melihat gerakan ini, Sutejo terkejut karena dia mengenal gerakan yang mengandung kesaktian. Gerakan tongkat itu makin melambat dan akhirnya nenek itu menggunakan tongkatnya untuk menuding. Yang pertama dituding adalah Roro Kartiko, kemudian empat orang perawan lain yang memang diam-diam sudah dipilihnya tadi. Para anak muridnya cepat maju dan mengangkat bangun Roro Kartiko dan empat orang gadis itu, diiringi sorak-sorai para anak murid yang lama dan juga para penonton ikut bersorak. Keluarga empat orang gadis itu tertawa bangga sekali, hanya Roro Kartiko yang tersenyum seorang diri karena pancingannya berhasil. Dia melirik dan melihat Sutejo dan kakaknya, Joko Handoko tidak jauh dari panggung. Akan tetapi dia mengerutkan alis ketika tidak melihat adanya Bromat Mojo. Kemana kah perginya pemuda itu, pikirnya? Dengan suara tinggi melengking, seperti suara yang datangnya dari angkasa, Nyidur Gaklana lalu memerintahkan murid-muridnya untuk memberi minum darah suci kepada lima orang gadis yang dipilih sendiri oleh Seng Batari itu. Tentu saja Roro Kartiko tidak akan sudi minum apa yang dinamakan darah suci itu kalau memang minuman itu benar-benar darah, akan tetapi ketika dia melihat bahwa yang berada di cawan itu dan yang dinamakan darah itu sebenarnya hanyalah minuman tuak yang diberi warna merah, maka untuk tidak menimbulkan kecurigaan, dia meminumnya seperti yang dilakukan oleh empat orang gadis lainnya. Kemudian dia dan empat orang itu disuruh berlutut menyembah arca Batari Durga, kemudian menyembah Nyidur Gaklana dan dituntun oleh murid-murid lain memasuki rumah. Upacara itu pun selesai dan semua penonton bubaran, juga keluarga empat orang perawan yang pulang dengan hati girang karena anak gadis mereka terpilih sebagai murid Seng Batari dan tentu hal ini akan mendatangkan berkah berlimpah-limpah. Sunyi sekali malam itu. Lima orang perawan itu dihadapkan kepada Nyidur Gaklana yang sudah duduk di atas kursi dalam sebuah ruangan besar. Lalu nenek ini memberi isyarat kepada para murid lain agar mereka itu mundur karena dia ingin memberi wejangan kepada murid-murid baru ini. Kalian pandang aku baik-baik dan dengarkan semua pesanku, Nini, Nyidur Gaklana mulai dan lima orang gadis itu semua mengangkat muka memandang. Roro Kartiko terkejut bukan main ketika pandang matanya bertemu dengan pandang matu yang tajam luar biasa, seperti matu kucing. Pandang matu yang seperti menembus jantungnya dan mencengkeram atau melekat pada nenek itu. Engkau, Nini, engkau ikut bertapa bersamaku di dalam kamarku dan kalau malam nanti terjadi apapun, jangan engkau kaget atau menolak. Mungkin sekali ada dewa yang akan datang melantikmu dan kalau kau menolak atau melawan tentu engkau akan kena kutubnya dan akan celaka. Sebaliknya kalau engkau menurut, maka engkau akan memperoleh berkah berlimpah-limpah. Dan kalian berempat harus bertapa dalam sebuah kamar besar bersama-sama. Juga kalian jangan sekali-kali melawan atau menolak kalau ada para dewa tak datang mengunjungi kalian. Mengertikah? Empat orang gadis itu menyembah dan mengangguk dan Roro Kartiko merasa heran dan terkejut sekali karena dia merasa bahwa di luar kehendaknya, dia pun mengangguk. Kemudian, dengan lemas dia merasa tangannya dipegang dan digandeng, lalu diajak bangkit berdiri oleh nenek yang pakaiannya berbawa pak itu. Empat orang gadis itu pun disuruh bangkit, kemudian mereka disuruh memasuki sebuah kamar besar yang dibuka sendiri oleh Nyidur Gaklana. Mereka memasuki kamar itu seperti boneka-boneka hidup, tidak tahu bahwa sudah ada dua orang kakek raksasa yang telah menanti mereka dengan air liur membasai bibir. Sambil tersenyum Nyidur Gaklana berkata, Terimalah tanda persahabatanku, sahabat-sahabatku dia lalu menutupkan pintu kamar itu dan menggandeng tangan Roro Kartiko. Nini, siapakah namamu? Cahayu dengan suara gemetar Roro Kartiko menjawab, Nama saya Kartiko, bintang. Sungguh hebat, memang kau cantik dan cemerlang seperti bintang di langit. Marilah, manis. Roro Kartiko terkejut sekali mendengar ucapan itu dan menyaksikan perubahan sikap nenek ini, akan tetapi anehnya. Agaknya tubuhnya tidak mau menurut kata-kata haktinya dan dia seperti bergerak sendiri mengikuti nenek itu yang menggandeng tangannya memasuki sebuah kamar yang amat indah. Sulastri yang kini telah mengenakan kembali pakaian pria dan yang bersembunyi di balik lemari besar sambil mengintai, Tentu saja memandang dengan jantung berdebar ketika melihat Nyidur Gaklana memasuki kamar itu sambil menggandeng tangan Roro Kartiko. Penerangan di dalam kamar besar itu cukup terang dan melihat betapa Roro Kartiko melangkah masuk seperti boneka berjalan. Sinar metu darah itu memandang jauh, tak pernah berkedip, mulutnya setengah terbuka dan wajahnya membayangkan keheranan besar, akan tetapi agaknya dia menurut saja dibimbing masuk oleh nenek itu. Nenek Nyidur Gaklana lalu duduk di atas tepi pembaringan dan menarik gadis itu duduk pula di sebelahnya, kemudian dia berkata, Nini Kartiko, Cahayu. Engkau telah dipilih oleh Sang Batari dan mulai sekarang engkau berhak memasuki alam kahyangan, akan tetapi engkau harus menyucikan diri lahir batin. Untuk menyucikan jasmanimu, engkau harus kumandikan dengan air suci, dia bangkit dan mengambil sebuah tempayan yang penuh air dengan ada kembang mawar di dalamnya, membawanya ke dekat pembaringan. Nah, tanggalkan semua pakaianmu, Nini, beromat Mojo melihat dan mendengar semua itu dengan metu, terbelalak. Dia melihat betapa Roro Kartiko mengerutkan alisnya, wajahnya jelas membayangkan penolakan atas permintaan itu, akan tetapi anehnya, kedua tangan darah itu melepaskan kemben yang melilit dadanya yang membusung padat. Roro Kartiko mulai menanggalkan pakaiannya. Karena dia sendiri adalah seorang wanita, tadinya beromat Mojo tentu akan mendiamkannya saja, ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya karena bukan kahnyi. Durga Kelana itu pun hanya seorang nenek wanita tua. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget dan marahnya ketika kemben yang melilit dada Roro Kartiko itu mulai terlepas dan sebagian dari buah dada yang indah bentuknya itu kelihatan, tiba-tiba saja tangannya Durga Kelana bergerak menyentuh ke arah dada itu. Cah Ayu, engkau benar-benar cantik jelita, manis menggairahkan, ah, aku tidak akan perdulikan perempuan-perempuan yang lain setelah memperoleh dirimu, manis, dan nenek itu dengan cepat menanggalkan jubahnya. Baru taulah Bromat Mojo bahwa nenek itu sebenarnya adalah seorang pria karena dadanya rata dan tenggorokannya yang biasanya tertutup leher jubah lebar itu nampak ada kalah menjingnya. Keparat Jahanam Bromat Mojo membentak dan tubuhnya sudah mencelat keluar dari balik lemari dan langsung saja dia menerjang kakek yang menyamar sebagai nenek itu dengan marah sekali. Beres Bromat Mojo yang marah sekali itu menyerang dengan aji kesaktian khas Tobai Rowo, hebatnya bukan kepalang sehingga biarpun kakek itu sudah menangkisnya, tetap saja dia terlempar dan terbanting roboh sehingga kakek itu terkejut sekali. Selain terkejut, kakek itu pun marah bukan main karena ada seorang pemuda berani bersembunyi di dalam kamarnya dan selain menentangnya, juga rahasianya telah diketahui orang. Dengan menggereng seperti seekor harimau marah, dia lalu menyambar tongkat hitamnya yang panjang dan menerjang Bromat Mojo tanpa bicara lagi. Rahasianya sebagai pria telah diketahui pemuda ini, maka dia harus dapat cepat membunuhnya, hanya inilah isi hatinya. Buut! Berak Bromat Mojo maklum akan kehebatan tongkat itu maka dia sudah cepat menggunakan. Kegesitan tubuhnya mengelak dan tongkat itu menghantam lemari di belakangnya sampai hancur berantakan. Sementara itu, seperti baru terbangun dari tidurnya nyak, Roro Kartiko kelihatan terkejut dan setengah menjerit menutupi dada dengan tangan, lalu tergesa-gesa membereskan kembennya lagi, wajahnya merah dan kedua matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Jahanam busuk bentaknya setelah pakaiannya beres dan dia sudah menyambar sebuah bangku untuk menyerang Durga Kelana dengan dasyat. Berak bangku itu pecah berhamburan ketika ditangkis oleh tongkat di tangan Durga Kelana dan tubuh Roro Kartiko agak terhuyung ke belakang. Des ketika Durga Kelana menangkis serangan Roro Kartiko tadi, Bromat Mojo memergunakan kesempatan itu untuk menampar dengan telapak tangannya yang ampuh. Durga Kelana terkejut dan mengelak, akan tetapi tetap saja pundak kirinya kena tamparan ampuh dan dia terlempar dan terbanting jatuh. Ah dia terkejut bukan main. Baru tahu dia sekarang bahwa memang pemuda dan gadis ini agaknya sengaja memancingnya. Darah cantik jelita itu tentu bukan sembarangan hendak menjadi murid Batari Durga, melainkan sengaja memancing karena ternyata darah iu bukan orang lemah melainkan seorang yang sudah menyelundup masuk. Selaka, pikirnya dan dia lalu meloncat keluar dari dalam kamar itu. Keparat busuk hendak lari kemana kau Bromat Mojo membentak dan bersama Roro Kartiko dia meloncat keluar untuk mengejar. Ketika mereka tiba di luar kamar, ternyata di ruangan tengah juga sedang terjadi pertempuran hebat. Sutejo dan Joko Handoko sedang menyerang dan mendesak dua orang. Kakek raksasa dan beberapa kali dua orang kakek itu terbanting jatuh lalu bangkit kembali dan melawan mati-matian. Kakang Durga Kelana, tolong seorang di antara dua raksasa itu, yang didesak oleh pukulan-pukulan sakti dari Sutejo, tiba-tiba berteriak ketika dia melihat Durga Kelana. Akan tetapi, tentu saja kakek cabul ini sendiri tidak mampu membantu mereka karena dia sendiri pun segera diterjang oleh Bromat Mojo yang dibantu oleh Roro Kartiko. Kiranya Sutejo dan Joko Handoko tadi pun segera menyelingap ke dalam ruang gedung itu ketika pesta berakhir dan lima orang gadis itu dibawa ke dalam. Dan karena dua orang raksasa itu berbeda caranya menguasai korbannya dengan Durga Kelana yang menggunakan kekuatan sihir, yaitu hanya mengandalkan tenaga kasar, maka dua orang pemuda itu segera mendengar jerit ketakutan di antara suara gelak tawa mereka. Dan ketika dua orang pemuda itu mengintai dan melihat betapa empat orang gadis itu dipermainkan oleh dua orang kakek raksasa, tentu saja mereka tidak dapat menahan kemarahan mereka lagi dan sekali tendang, pintu kamar itu jebol dan menyeret keluar dua orang raksasa itu untuk dihajar di luar kamar. Pertandingan yang berlangsung di ruangan itu hebat sekali, akan tetapi jelas bahwa pihak Durga Kelana dan dua orang temannya terdesak hebat. Beberapa kali mereka bertiga terbanting roboh dan mereka hanya melakukan perlawanan untuk memelah diri saja, sama sekali tidak mampu balas menyerang lagi. Sebetulnya, kepandayan Duga Kelana cukup tinggi, akan tetapi dia tidak tahan menghadapi ilmu-ilmu kesaktian berhormat Mojo. Demikian pula dua orang raksasa itu memiliki kedikdayaan yang cukup hebat dan kiranya kalau hanya sendirian saja, Joko Handoko dan Roro Kartiko tentu tidak akan mampu menandingi mereka. Akan tetapi dengan adanya Sutejo, maka dua orang raksasa itu pun menemukan lawan yang terlalu berat sehingga mereka jatuh bangun. Kakang Sutejo, kita basmi saja iblis-iblis ini berhormat Mojo berseru. Dia sudah hamat marah kepada Durga Kelana dan dia tahu bahwa Sutejo adalah seorang pemuda yang agaknya berpantang membunuh dan merasa khawatir kalau-kalau Sutejo akan membebaskan mereka itu. Sebelum Sutejo menjawab, tiba-tiba berkelebat bayangan dari luar rumah dan terdengar suara yang nyaring. Tahan dulu. Jangan berkelahi. Plak-plak dua kali bayangan itu berkelebat cepat dan menangkis pukulan Bromat Mojo yang ditujukan ke arah kepala Durga Kelana dan tamparan Sutejo yang menyerang dua orang raksasa. Bromat Mojo dan Sutejo merasa betapa lengan mereka bertemu dengan tangan yang amat kuat, yang mengandung tenaga ampuh. Keduanya terkejut dan siap, memandang dengan penuh perhatian. Bapak Guru Joko Handoko dan Roro Kartiko berseru kaget ketika melihat orang yang datang itu bukan lain adalah Hersi Harimurti, guru mereka sendiri. Sementara itu, ketika mereka tidak lagi diserang oleh orang-orang muda yang sakti itu, Durga Kelana dan dua orang raksasa cepat meloncat keluar dan melarikan diri. Kejar Bromat Mojo berteriak akan tetapi Hersi Harimurti sudah menghadang di pintu. Tahan Harimurti membentak. Joko dan Roro, kalian tidak boleh kurang ajar akan tetapi, Bapak Guru, mereka adalah orang-orang jahat Joko Handoko membantah. Hem, kita sama sekali tidak boleh mencampuri urusan agama golongan lain, apalagi menghina mereka. Kalau Nyidurga Kelana hendak mengembangkan agama menyembah. Seng Batari Durga dan menerima murid-muridnya, hal itu tidak ada sangkut lautnya dengan kita dan kita tidak boleh mengganggunya, Bapak Guru, yang menyebut dirinya Durga Kelana itu sesungguhnya adalah seorang kakek cabul dan jahat. Dia memikat para wanita muda yang dikatakan hendak menjadi murid Seng Batari Durga, padahal wanita-wanita itu menjadi korban kebiadabannya bersama dua orang kawannya tadi. Apakah melihat hal seperti itu? Kami harus diam saja. Rorokartiko membantah dengan suara penasaran. Hersih Harimurti kelihatan terkejut sekali. Ahaha, benarkah itu? Apakah itu bukan fitnah saja? Rorokartiko yang diam-diam merasa benci kepada gurunya ini karena kakek ini pun pernah bersikap kurang ajar dan tidak semestinya terhadap dirinya, menjadi marah. Ah, Bapak Guru tidak percaya kepada saya? Saya sendiri yang membuktikan dengan masuk menjadi murid, dan hampir saja saya menjadi korban kebiada baban kakek Durga Kelana itu. Kakang Tejo, mari kita kejar mereka. Mereka tentu belum lari jauh Bromat Mojo berseru. Ah, kalau begitu, sungguh mereka harus dihukum dan biar aku sendiri yang akan menghukum mereka. Hersih Harimurti berseru dan dia lalu melompat keluar dan melakukan pengejaran. Kalau saja di situ tidak ada Joko Handoko dan Rorokartiko, tentu Bromat Mojo dan Sutejo sudah melakukan pengejaran karena mereka tidak percaya kepada Hersih Harimurti. Akan tetapi mereka merasa tidak enak kalau harus menentang Hersih itu di depan orang muda yang menjadi murid Hersih itu. Rorokartiko mengepal tinjunya. Dia pun tidak percaya kepada gurunya sendiri, akan tetapi merasa tidak enak kalau harus memusuhi gurunya. Biarkan Bapak Guru berurusan dengan mereka. Kita basmi tempat ini dan menolong wanita-wanita itu, katanya. Ternyata banyak wanita muda yang dikeram di tempat itu, ada yang seperti sudah tidak waras ingatannya, ada yang menangis menyesali nasib akan tetapi ada pula yang sudah menerima nasib karena tidak berdaya melawan nyidur Gaklana. Ketika empat orang muda itu mengumpulkan para wanita itu, tiba-tiba muncul Parmono dan Partiwi dan suami istri ini langsung berlutut dan menyembah empat orang muda perkasa itu. Tentu saja kini Parmono telah tahu siapa adanya nyidur Gaklana itu dan tahu pula bahwa sebagai murid kepala istrinya telah dijadikan kekasih kakek yang menyamar wanita itu. Akan tetapi dia tidak berani berkata apa-apa karena maklum akan kesaktian kakek itu dan pula, bukankah mereka kini memiliki rumah yang besar dan menjadi kaya raya? Raden, harap sudi mengampuni kami yang tidak tahu apa-apa, yang hanya diperalat oleh nyidur Gaklana, Parmono meratap. Hem, siapa kalian beromat mojo? Bertanya. Sambil. Memandang tajam. Mereka ini adalah suami istri yang memiliki pondok ini dan diangkat menjadi murid-murid kepala dan pembantu dari dua Gaklana, kata seorang di antara wanita-wanita yang kini telah berkumpul di situ. Ampun, kami ditipu, kami tidak berdaya, Partiwi berkata sambil menangis. Beberapa bulan yang lalu, dia datang dan mengobati orang-orang sakit, kami diangkat menjadi murid dan pembantu, sudahlah, Rorokartiko berkata. Kalian semua hanyalah orang-orang bodoh dan tahil yang menjadi korban penipuan keparat itu. Sekarang kalian keluarkan semua harta kekayaan dari kakek Jahanam itu dan kumpulkan di sini. Parmono dan Partiwi cepat melakukan perintah ini. Kemudian, harta itu dibagi-bagi di antara mereka semua. Sekarang kalian semua boleh pulang ke dusun masing-masing dan bagian harta itu adalah milik kalian. Nah, pergilah sekarang juga karena kami mau basmi tempat terkutuk ini, kata Rorokartiko. Para wanita itu menyembah dan mengaturkan terima kasih. Juga Parmono dan Partiwi yang mendapatkan bagian pula, tidak berani membantah dan mereka berdua lalu pergi dari tempat itu untuk memulai hidup baru di tempat lain dengan modal pembagian harta yang mereka terima. Menjelang pagi, nampak api berkobar menjulang tinggi ketika empat orang muda perkasa itu membakar rumah yang tadinya menjadi sarang kemaksiatan itu. Empat orang muda itu tidak melihat betapa di tempat gelap terdapat seorang kakek yang memandang semua itu dengan tangan di kepal dan muka marah. Kakek ini adalah Resi Harimurti. Sebenarnya Durga Kelana adalah seorang teman dari Seng Resi ini dan sudah beberapa kali Resi Harimurti berkunjung ke tempat temannya itu di waktu malam terang bulan dan sudah beberapa kali kakek pendeta yang berbatin kotor ini disuguhi pula murid baru dari Durga Kelana. Malam itu Harimurti datang untuk mengharapkan bagian murid baru pula dan secara kebetulan saja dia dapat menyelamatkan Durga Kelana dan dua orang raksasa yang menjadi sahabatnya. Setelah melakukan pengejaran, dia menasihatkan kepada Durga Kelana yang sudah terbuka rahasianya itu untuk pergi sejauh mungkin, kemudian dia kembali dan melihat tempat yang merupakan tempat hiburan amat menyenangkan baginya itu dibakar oleh dua orang muridnya dan dua orang pemuda tampan yang sakti itu. Hatinya panas dan marah, akan tetapi tentu saja dia tidak berani sembarangan membela Durga Kelana yang sudah terbuka kedoknya itu. Hem, Bupati Progodik Doyo sedang berada di kota raja, pikirnya. Dan dua orang anaknya, yang menjadi murid-muridnya, telah berkawan dengan dua orang muda yang mencurigakan. Dia harus cepat pergi ke kota raja dan memberitahukan hal itu kepada Progodik Doyo. Kalau dia sendiri yang turun tangan terhadap dua orang muridnya, sungguh tidak baik. Tentu Bupati Tuban itu akan dapat mengendalikan dua orang pemuda yang hendak mengacau di Tuban. Maka pergilah Harsi Hari Murti, meninggalkan Tuban pada pagi hari itu juga. Sementara itu, dengan berpakaian sebagai seriti kencana, Roro Kartiko dan kakaknya, Joko Handoko lalu mendatangi para lurah di dusun-dusun sekitar tempat itu untuk memperingatkan mereka agar jangan mudah tertipu dan terbujuk oleh penjahat-penjahat seperti Durga Kelana yang menyamar sebagai nenek itu. Mereka berdua ditemani oleh Sutejo dan Bromat Mojo yang memakai pakaian anggauta seriti kencana. Para lurah itu sudah mendengar akan pembasmian tempat maksiat itu, mendengar bahwa wanita itu sebenarnya tertipu dan bahwa Durga Kelana adalah seorang kakek cabul, tentu saja merasa terkejut dan mengaturkan terima kasih kepada empat orang seriti kencana. Semenjak itu, makin terkenalah nama seriti kencana yang ditakuti oleh para pejabat dan penjahat, yaitu para pejabat yang bersikap sewenang-wenang dan menindas rakyat dan para pejabat yang ketenteraman hidup rakyat. Hari telah siang ketika mereka akhirnya menyelesaikan tugas mereka itu dan ketika Bromat Mojo dan Sutejo menyatakan hendak melanjutkan perjalanan ke Mojo Pahit, Roro Kartiko dan kakaknya mengantar mereka sampai ke perbatasan Tuban. Kelihatan berat sekali bagi Roro Kartiko untuk berpisah dengan dua orang pemuda itu. Sudah cukup sampai di sini saja Andika berdua mengantar kami, Dimas Joko dan diajeng Roro Kartiko, kata Sutejo. Benar, sudah cukup jauh. Terima kasih atas kebaikan kalian dan mudah-mudahan kelab kita akan dapat saling berjumpa kembali, kata Bromat Mojo. Roro Kartiko mengangkat mukanya dan memandang wajah Bromat Mojo. Benarkah kita akan dapat saling bertemu kembali? Kapan dan di mana? Apakah Andika berdua sudah berkunjung ke Tuban dan tidak melupakan kami? Kalau sudah selesai semua urusan kami, dan kalau sekali waktu kami lewat Tuban, pasti kami tidak akan lupa untuk singgah, kata Sutejo. Ah, siapa dapat melupakan seorang seperti engkau, dia jeng Roro Kartiko? Sampai mati pun aku tidak akan dapat melupakanmu. Akan tetapi, ada waktunya bertemu tentu ada saatnya berpisah, dan sekarang kami berdua harus cepat melanjutkan perjalanan. Selamat tinggal dan selamat berpisah Bromat Mojo melambaikan tangan dan berjalan pergi dari situ bersama Sutejo. Kakak beradik itu memandang dan tiba-tiba terdengar suara Kartiko, kakang mas Bromat Mojo, aku menanti kunjunganmu Bromat Mojo hanya menoleh, tersenyum dan melambaikan tangan, tidak menjawab, namun senyumnya yang manis sudah cukup bagi Roro Kartiko karena senyum itu terukir di dalam hatinya. Setelah dua orang itu lenyap di tikungan jalan, Joko Handoko menarik napas panjang. Sungguh hebat mereka itu, dan aku tidak menyalahkan engkau kalau hatimu tertarik dan jatuh cinta kepada seorang pemuda seperti Dimas Bromat Mojo itu, akan tetapi aku lebih kagum kepada Dimas Sutejo yang pendiam. Dia benar-benar seorang ksatria yang gagah perkasa. Roro Kartiko tidak menjawab, hanya menunduk dengan muka berubah merah. Akhirnya dia berkata tanpa menyinggung dua orang pemuda itu, aku curiga sekali kepada Bapak Guru, agaknya ada apa-apa antara dia dan kakek Jaihanam Durga. Kerana itu, Joko Handoko mengangguk-angguk. Aku pun berpikir demikian, akan tetapi kita harus waspada dan mengerahkan teman-teman kita untuk melakukan penyelidikan, jangan sampai kakek Jaihanam itu mengulangi perbuatannya di wilayah Tuban. Kakak beradik ini lalu kembali ke Tuban sambil membicarakan ayah mereka yang sudah agak lama meninggalkan Tuban dan pergi ke kota Raja Mojo Pahit. Memang agak sudah lama Bupati Progodik Doyo pergi ke Mojo Pahit. Biasanya, kalau Bupati ini berpergian ke Mojo Pahit, dalam waktu seminggu dia tentu sudah pulang ke Tuban. Akan tetapi sekarang, sudah hampir tiga minggu dia pergi dan belum juga pulang. Seperti biasa, setelah menghadap Seng Prabu untuk melaporkan keadaan Tuban yang aman dan makmur seperti yang selalu keluar dari mulut para Bupati kalau melaporkan daerah yang dikuasainya kepada atasan, Progodik Doyo lalu pergi mengunjungi Resi Mahapati. Memang sesungguhnya inilah yang menjadi inti kunjungannya ke Mojo Pahit. Kalau dia menghadap Seng Prabu untuk mengaturkan sebah bakti dan melaporkan keadaan wilayah Tuban, itu hanya untuk basa-basi belaka, akan tetapi sesungguhnya dia ingin menghadap Resi Mahapati dan seperti biasa mengadakan perundingan dengan orang yang dianggap sebagai pemimpinnya ini. Ada suatu hal lain yang makin menarik hati Progodik Doyo untuk berkunjung sesering dan selama mungkin di istana Resi Mahapati, yaitu Lestari. Pada kunjungannya yang terakhir, pada suatu kesempatan ketika Resi Mahapati sedang tidur. Siang, tiba-tiba saja Lestari mengunjungi dia yang sedang duduk di ruangan belakang. Begitu bertemu berduaan, Lestari lalu menangis sehingga hal ini amat mengejutkan dan mengherankan hati Progodik Doyo. Sepanjang pengetahuannya, puteri dari mendi yang lembutirta ini, setelah diselir oleh Resi Mahapati, menjadi kekasih dan mendapatkan kedudukan paling tinggi di samping Seng Resi yang amat mencintanya. Bahkan dia sendiri setelah mendengar betapa segala permintaan Lestari diturut belaka oleh Seng Resi, dia menjadi agak gentar terhadap wanita muda yang amat cantik jelita ini. Dan kini, begitu bertemu dengan dia di tempat itu, Lestari menangis sesenggukan. Eh, maaf, ada, ada apakah? Mengapa kau menangis tanya Progodik Doyo dengan kaget, heran dan juga gugup karena baru sekarang dia sempat bertemu berdua saja dengan wanita muda yang dulu hampir dipaksanya menjadi selirnya itu. Sekarang, setelah usianya cukup dewasa dan menjadi seorang wanita yang sudah matang, Lestari benar-benar mirip sekali dengan mendi yang ibunya, Galuh Sari yang pernah dicintanya, hanya tentu saja Lestari ini jauh lebih muda dan lebih cantik. Akan tetapi persis seperti inilah Galuh Sari ketika masih perawan dahulu, ketika dia memperebutkan cintanya dengan Lembu Tirta akan tetapi akhirnya Lembu Tirta yang menang dan menjadi suami Galuh Sari. Harus diakuinya bahwa dia dahulu tergila-gila kepada Galuh Sari sehingga pernikahannya dengan Sari Ningrum yang cantik jelita pun tidak dapat mengobati rasa rindunya kepada Galuh Sari yang sudah menjadi istri Lembu Tirta. Karena iri hati dan cemburu, timbulah dendam dan bencinya kepada Lembu Tirta, padahal Lembu Tirta adalah sahabatnya yang paling baik, yang seolah-olah telah menjadi saudaranya sendiri, kawan seperjuangan yang selalu bau-membau. Dalam perang ketika mereka bersama-sama menghambak kepada Raden Wijaya. Kebenciannya itulah yang membuat dia tega untuk membunuh Lembu Tirta secara curang, ketika mereka berdua sedang berada dalam medan perang melawan musuh. Progodik Doyo membunuh Lembu Tirta dari belakang dan hal ini dilakukan hanya karena dia ingin memperoleh jandanya, yaitu Galuh Sari. Namun, Galuh Sari yang sudah tahu akan kekejaman Progodik Doyo, menolaknya sehingga akhirnya terjadilah kemaksiatan di malam itu, di mana Progodik Doyo dengan kekerasan memaksa Galuh Sari menyerahkan diri kepadanya, diperkosanya di depan anak-anaknya. Akan tetapi karena cintanya hanya cinta terdorong oleh nafsu berahi belaka, setelah dia memperoleh apa yang dikejar-kejar selama bertahun-tahun itu, dia kecewa. Galuh Sari telah terlalu tua untuk dapat dinikmatinya dan pandang matanya beralih kepada Lestari, gadis remaja putri Galuh Sari. Namun dia gagal memperoleh Lestari sehingga terpaksa dia menyerahkan gadis itu kepada Resi Mahapati dalam usahanya menjilat Resi yang sedang berkuasa itu. Dan kini, Lestari yang usianya sudah 24 tahun, yang seperti bunga sedang mekar-mekarnya, seperti buah sedang ranum-ranumnya, sehingga membangkitkan kembali gairahnya yang telah lama terpendam, wanita cantik itu menangis di depannya. Lestari, mengapa kau menangis? Apa yang menyusahkan hatimu tanyanya dengan nada suara halus ketika wanita itu tidak menjawab pertanyaannya tadi dan terus menangis sesenggukan. Dia sudah bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri wanita itu. Mendengar nada suara pertanyaan yang penuh dengan perhatian, lembut dan penuh perasaan itu, Lestari makin keras. Menangis, lalu dia berlari maju, menubruk dan merangkul, menangis di atas dada progodik doyo yang bidang. Eh, eh, mengapa begini? Ada apa ini progodik doyo? Tentu saja terkejut bukan main melihat kekasih Resi Mahapati ini merangkulnya begitu saja. Tentu saja dia merasa takut kalau sampai ketahuan orang, akan tetapi tidak urung jantungnya berdebar keras dan otomatis jari-jari tangannya balas merangkul dan mengelus rambut kepala yang halus dan berbau harum itu. Kakang mas progodik doyo, kau, kau kejam terhadap aku. Sepasang macu bupati yang lebar itu membelalak, kunisnya yang panjang melintang itu bergerak-gerak. Aku? Kejam terhadapmu engkau kejam sekali, kakang mas. Kumis itu makin bergerak-gerak dan jantung bupati progodik doyo makin berdebar tidak karuhan. Kakang mas? Lestari menyebutnya kakang mas. Padahal dahulu menyebutnya paman, dan memang sejak kecil Lestari menganggapnya seorang paman. Akan tetapi sekarang tiba-tiba saja menyebutnya kakang mas. Engkau keliru, Lestari. Aku selalu sayang padamu, kalau sayang, mengapa dahulu kakang mas menyerahkan aku kepada tua bangka itu? Mengapa kakang mas melempar aku ke dalam lembah kekecewaan dan kesengsaraan ini? Lestari kembali menangis dan membasai dada baju progodik doyo dengan air matanya. Eh, bukankah kau hidup bahagia di sini? Bukankah kau menjadi kekasih paman resi dan hidup penuh kemuliaan? Aku mengira engkau berbahagia. Berbahagia hidup di samping kakek tua bangka yang sudah tidak mampu apa-apa itu. Ah, kakang mas jangan mengejek aku. Di luar saja aku kelihatan bahagia, akan tetapi di sebelah dalam, terutama di waktu malam, aku merana dan sengsara, kecewa dan, ah, tidak mengertikah kau, kakang mas? Semestinya aku yang masih muda ini hidup di samping seorang pria yang kuat dan perkasa seperti kakang mas, akan tetapi kau kejam sekali, menyerahkan aku kepada seorang tua bangka yang loyo dan sudah hampir mati. Debar jantung progodik doyo makin menghebat. Benarkah ini? Hampir dia tertawa. Benarkah bahwa resi maha pati yang sakti mandraguna itu sudah tidak ada gunanya lagi dalam hubungan suami-isteri? Akan tetapi. Lupakah engkau, Lestari? Dahulu aku ingin sekali mengangkatmu sebagai selirku yang terkasih, akan tetapi engkau tidak mau sehingga terpaksa aku menghadiahkan engkau kepada paman resi. Lestari mengangkat mukanya, merenggangkannya dari dada progodik doyo dan menatap tajam wajah bupati itu dengan kedua mati kemerahan karena tangis. Kakang Mas, sebagai seorang wanita yang masih perawan, seorang gadis remaja, apakah aku harus tertawa girang menerima pinanganmu dahulu? Tentu saja aku malu, dan sebagai gadis baik-baik tentu saja aku pura-pura menulak, padahal di dalam hati, aku, aku selalu mengagumi kegagahanmu. Apalagi sekarang, setelah bertahun-tahun aku selalu kecewa dalam pelukan tua bangka itu, ah progodik doyo berseru dengan hati merasa terharu, lalu mempererat rangkulannya. Benarkah itu, Lestari? Benarkah bahwa engkau sejak dahulu suka kepadaku? Apakahkah sampai sekarang, masih, cinta kepadaku dia tergagap karena pertanyaan itu dianggapnya tidak mungkin. Akan tetapi, tiba-tiba kedua lengan yang kecil bulat itu seperti dua ekor ular merayap merangkul lehernya, sepasang matu yang masih basah itu memandangnya penuh kemesraan, dan muka itu dekat sekali ketika berbisik. Masih perlukah kau bertanya lagi? Masih ragukah kau kepadaku, melihat sikapku ini, kakang mas mulut itu setengah terbuka, bibirnya basah dan merah, deretan gigi yang putih mengkilap nampak sedikit dan napas yang hangat keluar dari mulut itu menghembus pipinya. Lestari Progodik Doyo menunduk dan entah siapa yang mendahului gerakan itu, tahu-tahu mulut mereka saling bertemu dalam kecupan mesra dan panas karena Progodik Doyo sudah dibakar oleh berkobarnya nafsu berahinya. Merasa betapa mulut wanita itu bergerak penuh geirah, dia mencium lebih bernafsu lagi dan dengan matu, terpejam Progodik Doyo mencengkeram tubuh yang padat, lembut dan hangat itu seperti seekor burung garuda menerkam kelinci. Eh, jangan kakang mas, Lestari terengah-engah setelah berhasil melepaskan mulutnya dari kecupan Progodik Doyo, lalu dengan halus dia mendorong dada pria itu dan melangkah mundur. Mukanya kemerahan, air matanya masih membasai pipi dan matanya bersinar-sinar penuh kemesraan. Cantik bukan main dia dalam keadaan seperti itu.